Kita bisa memproduksi super green juga, yang itu memiliki kandungan apa? Probiotik. Nah yang kemarin saya bahas, yang saya bahas kemarin tentang minuman probiotik, ini semua minuman probiotik. Terima kasih. Sebelum ditanam, jadi setelah kita campurkan media tanam yang baru, semprotkan di waktu 24 jam, besoknya baru kita tanamin. Nah seterusnya kejapannya? Sampai jangka waktu berapa lagi untuk kita ngasih lagi. Itu udah arti pak, dia seumur hidup, ini prinsipnya, dia seumur hidup selagi sumber makanannya ada di sini, dia pasti akan hidup. Makanya gini, kalau ada daun kering begini, ini payah kuning begini, jangan dibuang keluar, masukin aja. Ini nih, kayak ini misalkan, ini kan tomat harus di pruning pak, kalau mau bagus. Tomat itu harus di pruning, gak boleh terlalu banyak daun begini. Nah ini, dengan adanya bioaktopator di dalam sini, ketika misalkan, apalagi biokompon ya, tapi saya gak ngomong yang lain. Ini kubur aja di sini, tapi jangan terlalu dekat juga sama tanaman. Ini jadi makanan apa? Kacing, mikroorganiknya jadi makanan itu pak. Maka lahan kita, ladang kita menjadi ladang yang berkelanjutan ini. Terus semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin subur. Ini yang kuning-kuning gini simpen aja di atasnya, gitu kan. M4 bisa, termasuk bioaktopator, cuma kinerjanya lebih lama, karena dia cuma punya, kalau gak salah, 4 atau 3 bakteri aja. Kalau biokompon itu ribuan jenis bakteri. Jartinya M4 itu diciptakan untuk itu? Iya, untuk bioaktopator. Untuk bioaktopator. Iya, jadi gini, kalau misalkan si tanah kita ini, tidak ada mikroorganismenya, tidak ada pengurainya, Bu. Ketika dimasukkan, gitu sayuran mentah, buah-buahan sama kita ke sini, itu dia gak ada yang ngurai. Makanya gini, indikator tanah itu gak ada bakterinya, itu ketika kita masukin sampah, bau. Bau, busuk, jadi bau busuk. Kalau yang ada mikro bakterinya, kan dia gak kelihatan, tapi ketika dia sudah masuk, dia makan ke sana, itu gak ada bau sama sekali. Makanya kenapa kalau bikin pupuk, disiramin M4, gak ada bau. Bener kan? Kenapa? Karena di sana ada bakteri, di sana, Bu. Bakteri starter. Bener, starter, ya itu. Bioaktopator itu starter. Nah, jadi gak ada bau. Nah, makanya gini, nanti kita akan, kita itu dari tadi ngobrol di dekat tong sampah, Bu. Tapi gak ada bau sama sekali. Kenapa? Karena ada mikroorganisme di sana. Dia mengurai. Nah, dia mendekomposisi unsur-unsur yang ada di bahan organik itu menjadi unsur lain. Nah, proses perubahan itu kan terjadi secara kimiawi tuh. Mengubah tadi, gitu kan. Yang tadinya jadi sumber penyakit, malah jadi bagus, gitu kan. Yang tadinya menimbulkan panas, malah enggak. Jadi malah jadi netral. Nanti kita lihat kotoran sapi. Saya numpukin kotoran sapi di bawah pohon sukun. Kalau itu gak ada bioaktifatornya, bau, Pak. Lalu, ya tadi. Saya kemana satu karung kotoran sapi, saya masukin ke sana. Kalau tanpa ada biokomponnya, itu digulung lalu. Ini kebetulan di SMP 1, itu kan nanam... Apa ini? Itu udah panel setiap kali lah. Yang berikutnya juga sama. Itu ternyata si tanahnya itu kelihatan kayaknya enggak ada bio... Iya. Bantet ya, Pak ya? Tanahnya bantet? Iya. Iya, nah itu disiramin aja. Jadi, pertama nih, memperbaikinya itu perbaiki struktur tanahnya. Tetap, ini harus sampai dia tuh enak dulu begini. Itu ya, komposnya udah pas, sekamnya udah ada, porositasnya cukup, baru dia dikasih bioaktifator. Itu, Pak, gini, jadi prinsipnya, kalau kita media tanamnya udah bagus, kita enggak usah mikirin apa? Enggak usah mikirin pupuk. Karena gini, Pak, kita juga gini, kalau kita udah sumber panganan di rumah bagus, buat apa kita beli dari warung nasi? Bener enggak? Ngapain belanja lagi? Orang masakan istri tercinta udah enak banget? Buat apa kita beli lagi KMN? Buat apa kita beli pizza hat? Bener enggak? Karena pasakan istri kita udah enak banget. Kenapa kita makan di rumah? Kenapa, Pak, Jol? Bener ya? Akhirnya beli lagi ke Wartek, beli lagi ke Padangan. Hubungannya dengan? Daun hijau di tetangga itu gimana? Nah, sama dengan asal. Sama, dengan ini sama, Pak. Jadi kalau dia di sini sumber pangannya udah bagus, dia bahkan enggak usah kita pupuk, dia bagus. Jadi tuh, ayo, memupuk itu seminggu sekali. Pak, ini memupuk itu harus seminggu sekali, harus sehari tiga kali. Ya, kamu lihat kebutuhan tanamannya seperti apa. Kalau enggak butuh, ya buat apa kamu kasih terus gitu kan? Kalau dia kelihatan butuh, eh, kis karunya. Iya, jika nah, ini bisa lebih segera. Ini nih, kurang nih, kurang bubuk. Nih, kita kasih hantu. Nah, jadi kita disesuaikan dengan kebutuhan itu. Kenapa saya baik banget? Karena gampang bikin ya, kalau susah, enggak akan saya kasih. Satu gampang. Kalau bapak ibu minta eco engine, kita dulu. Itu susah bikinnya. Satu gampang, yang terlaku, kita agen. Iya, agen. Bapak ibu akan jadi pelopor. Nanti saya main ke rumah Pak Ajit, wuh, hijau semua. Warnanya maksudnya, setnya. Karena cara menghijaukan sekolah yang paling mudah itu... ...sehingga membantu perembaban tanah. Tapi selama musim hujan, apakah perlu? Tidak. Karena ini sudah basah. Jadi ini adalah space untuk kita menyimpan apa? Mulsah. Ketika musim kemarau. Jadi ini bisa kita praktekan nanti. Nah, lalu kemudian, di sekolah-sekolah sekarang itu banyak kepalah sekolah yang melihat postingan Pak Kadis dan enggak nanya. Oh, aku kenteng. Nyiut, orang geku kenteng. Aku bata, nyiut, orang geku kenteng. Tanpa tahu ilmunya. Nah, sama saja tetap salah. Maka ilmu itu harus ada. Ada, untuk menguasai ilmu itu ada caranya. Pak Kadis itu satu-satunya nanya. Pak, ya tete kukenteng, tete kumah. Nah, gini. Jadi ketika membuat bedengan, Bapak ibu, lebarannya itu tidak boleh lebih dari 60 cm. Kenapa? Karena jangkauan tangan. Karena kalau lebih, misalkan mikir, Satu meter, nanti Bapak akan injak. Bener enggak? Dikiat. Kak Bayan, ku orang gus dirawat, digemur-gemur. Kan dikacadeng. Baru tak. Apalagi yang bedenganya itu disininya tembok. Ini enggak boleh lebih dari 60 cm. Kalau yang begini, ada bisa dipanen dari dua arah, itu boleh. Masih mending, karena lebih dari satu meter juga, Dia bisa dari sini, dia bisa dari sana. Yang penting ukurannya tangan. Ya, itu lebih. Tapi ukurannya tangan, ya. Dia masih bisa dijangkau oleh tangan. Tanpa perlu kita harus naik-naik. Kakak rayapan. Ya, enggak boleh. Gitu, ya. Panjangnya ada aturan? Enggak ada aturan. Panjang sesuai kan? Terserah. Lalu kemudian, apakah bentuknya harus bulat? Apa? Enggak ada. Tergantung. Sesuai dengan estetika. Selain ramah. Selain. Ya. Sesuai dengan kreatif kita. Nah, itu jadi nanti Bapak-Ibu sekalian bisa sesuaikan ketika memberikan pelatihan, ya. Dengan, apa namanya itu, keadaan bahan. Lalu sampai lanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, di proses yang pertama tadi sudah survei, lalu kemudian juga. Analisnya juga. Analisnya juga. Analisnya juga. Analisnya juga ada di selantai permasalahan kita. Bapak-Ibu nanti ketika datang ke sekolah harus galak. Harus galak untuk apa? Di urusan desain dan rencana aktif. Karena di sanalah perencanaan kemana sebuah sekolah. Kita akan dibawa. Nah, di sekolah biasanya itu selalu banyak gerakan tambahan. Berdasarkan pengetahuan yang bernapis-rapis bimu. Di seluruh desain. Ya. Manajerial ini jadi penting, Pak. Karena kalau tanpa ada desain dan rencana aktif itu pasti kacau. Karena jadi tidak terstruktur. Ketika sudah tidak terstruktur, jadi tidak terukur. Ketika tidak terukur, maka jadi tidak sister mati. Kacau udah pasti. Nah, maka desain itu jadi penting. Nah, desain itu pentingnya begini. Pertama kali ketika melihat lahan kosong, itu harus ditentukan bedengannya mau bentuknya gimana. Itu digambar dulu di buku gambar. Ini semua saya gambar dulu. Oh, ini nempel tiga bedengan, nempel ke tembok. Itu kan? Ini jenis bedengannya begini. Itu digambar semuanya. Apalagi di sekolah. Jadi ketika nanti di sekolah disepakati desainnya seperti ini. Ya sudah yang diterapkan desainnya sudah disepakati bersama. Jadi jangan sampai nanti di tengah perjalanan gini. Kalau tanpa ada desain, Bapak Ibu yang tidak dibentuk dalam bentuk gambar. Nanti gini. Bikin bedengan. Salah. Aduh, butut. Bongkar. Tanaga. Waktu. Bener nggak? Dana. Biaya. Bener nggak? Kalau digambar dulu, gambarnya nggak cocok, tinggal dihapus. Bener nggak? Ya kan? Dihapus. Ini sederhana nih pelajaran. Cuman kadang-kadang kita lupa nih hal yang sederhana. Dihapus gambarnya. Dibikin lagi sampai bagus, sampai kita cocok. Baru desain itu dilanjut ke tahap selanjutnya. Ini apa? Rencana aksi. Rencana aksi itu adalah, nanti ada sembilan kolom rencana kerja yang sudah ada di panduan. Ada di sana nomor satu. Kegiatannya apa? Misalkan, ketika kan udah disurvei nih. Oh, mau ini dulu. Oke, lihat. Apa yang pertama karis kita lakukan di sana? Misalkan lahannya penuh rumput, berarti yang dilakukan adalah membersihkan rumput. Tapi jika lahannya barangkal, berarti merapikan barangkal. Maka kegiatan nomor satu adalah merapikan barangkal. Tindak lanjut ya? Ya, rencana tindak lanjut kan? Itu rencana aksi. Ditulis nanti. Membersihkan barangkal kegiatan satu. Betul kan? Nanti ada di sana. Waktunya kapan? Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari hal sisa analisis, kita melihat. Ya, ngeberesan barangkal cukup ke seminggu. Cukup pak seminggu. Nah, akhirnya kan ya? Ditulis di sana. Misalkan dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Satu minggu. Eh, dua minggu itu ya. Berarti dari, ya misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu ya. Jadi satu minggu aja. Satu minggu. Oke, sepakat ya satu minggu. Oke. Jam berapa? Karena kita sekolah ini harus ditentukan. Karena tugasnya bukan cuma ngurus kebon kan? Iya. Ngurus. Tugas kita juga ngajar. Tugas kita pembelajaran. Oh, jamnya itu cuma dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Satu jam. Selama satu minggu. Ditulis, pak. Oke. Cuma kita sepakati jam 7 sampai jam 8 gitu kan? Setelah itu ada nanti kolom selanjutnya. Yang terlibat siapa? Apakah semua guru? Ya, kalau semua guru ditulis. Kalau misalkan mendelegasikan hanya penjaga. Kepala sekolah hanya mau ada kegiatan lain. Ini tulis penjaga sekolah. Khusus membersihkan barangkal. Belum ngomongin pane nih. Baru cuma ngomongin barangkal. Penelegasian tanggung jawab. Iya. Jadi di sekolah itu ada buku kendali. Kalau Pak Rijal nih. Sekarang kan teman-teman itu sudah ada yang berjalan. Nah, itu bagaimana? Nanti kan diperbaiki sama tim ini. Analisis. Dikasih pengetahuan. Ini harus terstruktur. Ini harus sistematis. Sehingga ada ukuran-ukuran. Apa nanti ukurannya, Pak? Nanti kan ada yang terlibat siapa ya? Ada sarana. Itu kan ukuran. Yang dibutuhin apa? Pacul. Lingjis. Ditulis juga. Lalu muncul ukuran yang selanjutnya. Dana. Kan itu Pak Cul nakudumeli. Ditulis. Misalkan butuh dananya berapa? Diitung dulu nih. Muncul. Oh, Pacul 2 harga sekian. Oh, jadi butuh dana. Ngeberesan barangkal teh 1 juta setengah. Ditulis ya. Sumber dana di mana, Pak? Bos, misalkan. Atau kepala sekolah. Sedekah. Sedekah. Atau dari orang tua siswa. Nggak salah kan? Tapi ditulis semuanya ada. Sumber dananya berapa. Dari mana? Uangnya berapa? Baru ada di sana. Keluaran atau output. Nah, Encik output, Mak. Bersihnya lah. Kan? Dari mana angka? Jadi lain ujung-ujung. Pacoy, panen. Itu satu kegiatan. Nah, sehingga guru, penjaga sekolah, semua acuannya ke sana. Seminggu ini, Tong lo, Pak Parenta Nusejen. Ngabersihan barangkal. Urusan dari target seminggu jadi 2 minggu. Dari target seminggu selesai 5 hari itu cerita lain. Tinggal nanti setelah barangkal itu targetnya selesai. Ditulis agenda kedua. Setelah barangkalnya beres, membuat bedengan. Gitu loh. Apa yang dibutuhkan? Ditulis sarananya. Genteng bekas. Dana yang dibutuhkan berapa. Harga gentengnya misalnya ribu, butuhnya seribu. Eh, harga gentengnya seribu. Butuhnya seribu genteng. Berarti 1 juta sumber dananya. Bos. Misalkan gitu kan. Targetnya berapa hari ngerjainnya. Jadi terstruktur. Nah, kalau nggak ada gitu, Pak. Kacau. Karena gini. Kita harus menjaga suasana kebatinan rekan kerja kita. Dalam prinsip tatanen, itu juga ada. Kita kaitkan dengan filosofi kesundaan yang disebut dengan tritangtu. Tritangtu itu ada tata wilayah. Kita menata wilayahnya. Tadi kita bikin survei, rencana aksi, desain wilayah. Membuat bedengan. Menanami. Itu tata wilayah. Tapi, tata wilayah itu akan terjadi kalau ada tata lampah yang baik. Pengorganisasian. Makanya tata lampahnya harus baik. Nah, menjaga suasana kebatinan orang. Jadi kalau gurur ngegawean. Yuk, kaditu. Yuk, orang reknyon. Yuk, enggak kaditu deh. Wah, itu. Stress. Dan jangan sampai guru-gurunya stress. Penjaga sekolahnya stress. Muridnya stress. Gara-gara tatanen dibalai hatikan. Kan tujuannya mewujudkan harmoni diri. Maka setiap aktivitas tatanen harus membahagiakan. Betul kan? Betul, betul, Pak. Nah, ini awas nih. Kepala sekolah khususnya nih ya. Memanage sedemikian rupa bagaimana proses tatanen itu menjadi momen yang mengasihkan. Menjaga tadi suasana kebatinan banyak orang. Jadi kalau udah ditugaskan itu, belum selesai. Jangan dulu loncat ke agenda yang lain. Dan harus didokumentasikan. Dan harus didokumentasikan. Harus tercatat, Bu. Nanti ada buku agendanya. Jadi ketika, ini monep. Nanti ketika pengawas datang. Pengawas mah mau ningali Pak Coyna sarai. Kecuali ya, tamal mohon di bekalan. Tapi, pengawas itu tinggal mengecek gini. Punten. Ini kan kebunnya bagus nih. Punten. Desainnya mana? Dia cek. Ini ada gak di desain? Kalau gak ada, kenapa gak ada di desain? Misal, ayah lelit ujung-ujung halus didinya. Tapi ningali gambar desainnya. Kenapa ini gak ada di desain? Oh, ini Pak di awal tuh memang gak ada. Tapi kepala sekolah inisiatif pribadi. Gak bagus. Walaupun hasilnya bagus. Si lelitnya manfaat. Jadi hiasan indah gitu. Karena gak ada, oh gak bisa ini. Harus ada yang dievaluasi. Besok lagi gitu kan. Runtukan. Enggak. Jangan. Besok lagi. Kalau mau bikin sesuatu. Itu harus ada di perencanaan. Kenapa ini penting Pak? Karena ini long term tatanen itu. Jangan sampai gini. Alah, biaya perawatan. Eh, wakaburuh dipakai nyen lelit. Bener gak? Jadi kita akan lihat mana yang primer, mana yang sekunder. Nanti akan lihat. Oh, gini strukturnya. Setelah kebunnya bagus, aduh butuh lelit. Ya direpisi gambarnya gitu kan. Gambar pertama ini, gambar kedua ini. Salah gak? Enggak salah. Itu biasa perubahan itu. Cuman kita punya portopolio. Kebun ini di desain pertama begini. Di kebun kedua, di desain kedua begini. Gak disalahin sama pengawas nanti. Kan saya yang ngelatih pengawasnya. Jadi, oh iya bener. Berarti sesuai dengan konsep pembuatan desain. Tapi rencana tindak lanjut, rencana aksi itu penting Bu. Jadi harus ada bukunya. Jadi nanti saya datang setahun kemudian ke SMP 5, ke Bu Rik Rik. Bu, abis tiasa ningali buku kendalina. Pas ditinggali, oh iya te bahulana lahan barangkal. Jadi Bu Rik Rik pun nanti Bu Rik udah jadi kepala sekolah atau jadi kepala dinas. Mungkin. Saya, iya gak mungkin, mungkin aja. Ketika nanti ya. Kepala sekolah selanjutnya. Jadi kepala sekolah selanjutnya itu bisa ngeliat jejaknya. Nah, apa yang dilakukan kepala sekolah sebelumnya berkaitan tatanen. Oh, iya te alus, te ayo nak, bahulana maning lahan barangkal. Ngerti gak? Jadi ada terlihat. Ini tim teknis harus dalak urusan ini nih. Jadi jangan sampai ada inisiatif-inisiatif. Misalkan kepala sekolah nak ngarasal loba duit, loba dana talang dia. Oh, iya nyun iu. Jika di SMP itu, alus diri itu gennyun iu. Nah, akhirnya apa? Nanti capek. Apa namanya karyawan? Gurunya capek, penjaga sebuahnya capek stres. Nanti gak bahagia. Di sangka narek dipuji. Datang Pak Kadis. Pak Kadis gak beda. Terus emak, ya sawah aja. Kan nyeri hante. Itu ya. Jadi ini penting. Juga ada pakasi kurikulum di sini nanti. Jadi pengawasan. Itu ada nanti di konsep dasar itu harus ada dokumentasi. Bagus. Di ibu nanti disampaikan di awal di konsep dasar. Monep. Betul. Monep. Materi Monep. Iya. Jadi harus ada pembukuan itu. Jadi gini. Apa yang dilakukan di sekolah itu harus sesuai desain dan rencana aksi yang dibuat bersama. Bukan gak ada kekuasaan kepala sekolah. Tapi gini. Kita ini long term pak. Harus jaga nih. Energi semua pasukan kita. Kalau sudah ada yang dibikin. Ya tapi pilih peran pisang. Kalau sekolah macam cagir. Yuk. Gusmenu itu. Dia capek nanti. Penjaga. Komite. Kan itu. Kalau kita gak harmoni dengan mereka. Bidak ada harmonisasi bumi. Harmoni. Siapa ngesi sekolah dulu lah. Nah. Baru nanti semua orang melakukan tatanen itu suka cita. Merasa dihargai. Merasa idenya tertuang di sana. Jadi akhirnya oh enak. Saya dihargai di sini. Nah biasanya ini kacau karena ada aktivitas-aktivitas yang berorientasi pada seremonia. Pupujiin. Jadi ya. Pengen dilihat cepat bagus. Akhirnya dipaksa yang di bawahnya kokorondangan. Nah ini gak boleh. Kalau bicara program jangka panjang. Kalau short wind-short wind boleh aja. Jadi gak usah. Gak usah. Perlahan aja kita nikmati. Ah sur burik-riknya abdiman badai dua bedengan helah nyobian. Bagus. Karena ketika dua bedengan burik-rik sudah asli. Bikin 50 bedengan. Gus bari per. Benar gak? Betul-betul. Iya. Karena pas yang bikin pertama. Makanya kita perlu latihan. Kita perlu jam terbang. Yang berharga bagi kita hari ini adalah saat kita memulai. Kalau sudah memulai sudah berharga. Bagaimana kita perlu memotong tadi di analisis kan tadi kita memahami pompos gitu. Pupuk-pupuk mikrofonis itu kaloto bisa mandiri kan gitu ya disana tidak usah ini. Di bagian kaloto nanti di tiap setelah peserta di klatnya ada yang bertanya seperti ini. Karena kan identik. Kalaupun belum ditanami gitu kan suka ingin cepat-cepat gitu kan. Kan biasanya bagusnya tanaman itu karena disiram gitu ya. Nah kalau di musim hujan kan ini tentunya dengan sendirinya ya gak ada masalah. Nanti kalau di musim kemaru berapa kali yang baik menyiram atau gak usah disiram seperti tadi pemberian pupu kan gitu ya. Pemberian itu. Pemberian itu. Pemberian itu. Pemberian itu. Pemberian itu. Pemberian itu. Pemberian itu kan berbeda nih. Di dalam satu ini jarak antara tanaman itu yang bagus itu berbeda. Sip. Karena kan akan berpengaruh. Oke. Siap. Bagus. Nah Bapak Ibu menanya begini. Jadi banyak pengetahuan yang akan didapatkan. Gitu ya. Karena saya itu sesuai apa namanya request. Jadi akan diberikan jawaban yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Gini. Jawabannya. Nah dan kita pelajari. Makanya proses analisis itu sepanjang hayat Pak. Dalam berkebun itu. Terus kita menganalisis gini. Oke, ini panas. Maka sebaiknya saya tidak perlu menyiram pagi. Kalau panas, Pak. Karena kalau disiram pagi, menguapnya juga cepat. Nah, coba ah nyiramnya saya sore aja. Tapi sore saya siram dengan debit air yang cukup tinggi. Gitu kan? Karena apa? Becek. Sebecek mungkin. Gitu ya? Sebecek mungkin. Karena biar dia sampai besok pagi menuju siang, ya sudah cukup. Berarti diubah yang tadinya. Sehari dua kali, cuma sore doang. Nah, ternyata di jam 11 layu tanaman itu. Oh, berarti besok harus diubah sama kita. Pagi tetap harus disiram. Jadi gini, Pak. Di sistem pertanian alami atau permakultur ini, kita harus lihat kebutuhan tanaman. Kalau dia layu, nah ini contoh nih. Ketika kita lihat jam 11 atau jam 2 biasanya layu tanaman. Di sistem pertanian kompensional gak boleh disiram. Teman yang nyiram berang-berang. Betul gak? Ada sok pagi. Gak gitu. Air hujan ya, tak? Bisa dicaring hujan? Gak bisa. Disiram, pagi itu hujan. Tengah pagi di hujan. Bari panas. Bari panas deh. Gak mati, kan? Kau air hujan. Yang gak boleh itu disiram terus-menerus siang hari. Kalau hujannya terus sebulan teren atau seminggu garen-aren busuk. Tapi kalau cuman ketika, aduh karunya. Kudu aja tak sense of karunya. Karena tak tangkalan kan. Karunya hausnya. Kasih minum. Gitu kan? Nosa. Nosa kalau kita biarin dia menderita ke keringan kan. Muncul. Muncul tak kodol dan kodala. Siram sama kita. Tapi sebaiknya jangan kena daunnya. Sebaiknya. Tapi gak apa-apa. Ada hari hujan oke. Kena-kena daun. Tapi karena kita itu usahakan. Kalau masih bisa. Gitu kan. Gak kena ke daun. Langsung gak. Kenapa? Karena kalau kena ke daun. Nanti pada proses penguapan kan airnya suhunya meningkat. Benar gak? Suhu air nih. Nempel nih air kan. Barulah dia didiru. Besar-besar. Ya kan? Lalu kemudian kena panas. Kan ini ketika sebelum menguap panas dulu ininya. Nanti gosong daunnya. Gitu loh maksudnya. Itu aja yang dikhawatirkan. Kalau khawatirnya. Karena gini. Kita kan beda dengan hujan. Hujan itu mengubah juga suhunya. Dari suhunya. Suhunya turun. Kan dari yang panas. Kan kalau disiram begini doang. Cuma basah doang. Suhunya gak berubah. Benar gak? Ketika suhunya gak berubah. Maka ketika ini ada air. Nanti disini takutnya gosong. Kalau air hujan. Itu suhunya. Dia kan turun. Berubah. Jadi ketika tersiram daunnya juga. Gak apa-apa. Kalau mesin hujan. Tapi kalau terus menerus juga. Layu dia. Gusuk akarnya. Jadi gak ada itu prinsip. Gak boleh disiram siang hari. Gak. Saya mah disini kalau ada tanaman layu. Siram aja. Karunya. Sampai daunnya nyaring lagi. Gitu loh maksudnya. Dilihat kebutuhannya Pak. Jadi kita berorientasinya tetap. Dari interaksi. Jadi interaksi aja terus Pak kita. Interaksi terus dengan tanaman. Makanya di prinsip permakultur yang pertama itu. Interaksi. Jadi interaksi. Kita ngeliat. Oh kamu kurang air. Saya tambahin air ya. Itu kan kayak ini nih. Ini atasnya kering. Tapi bawahnya lembab. Ini cukup. Berarti gak usah disiram siang-siang. Jadi kita bisa lihat begitu. Itu dari jadwal penyiraman. Jadi penyiraman itu gak bisa kita bakukan. Nyiram sehari dua kali. Belum tentu. Namun hujan. Jadi gak boleh orientasinya pada rutinitas itu. Tapi kepada kebutuhan tanaman. Gitu ya. Sama sebetulnya kita makan itu sehari tiga kali. Itu konsep. Makanya jadi seolah-olah teratur. Padahal jadi tidak teratur. Makan itu ketika lapar. Harusnya kan begitu. Nah tapi karena di kita mah udah normal. Pagi-pagi udah disediain. Siang udah ada jadwalnya. Nah sore lapar gak lapar makan. Nah. Langsung lapar. Gitu. Kerap deh. Langsung lapar. Oke. Upamini kebun anu luas. Dan tidak ininya barangkai. Apakah memang kita perlu pakai genteng. Kayak bekas sawah gitu. Ya. Atau memang cuma di. Oke. Gini. Sebetulnya digunlukan bisa. Jadi metode biasa ya. Jadi hiliran gunungan di kuburan lah. Gitu ya. Bisa. Cuma nanti gini. Pada saat kemarau. Ya. Itu akan sulit. Untuk kita mengaplikasikan pemulsaan. Karena kalau. Kalau. Gak ada penahan begini. Pembatas. Ketika dikasi mulusnya terbang. Ya. Kalau disiram juga ya. Tanahnya. Iya. Ambiar. Gitu loh. Makanya ini tuh. Konsep ini tuh udah berkelanjutan banget. Udah. Ini mah gak usah diubah gimana-gimana. Jadi pertanyaan saya yang tanah saya yang bekas itu. Ya. Yang kita pakai. Sebaiknya. Sebaiknya. Atau kalau misalkan gak mau pak. Misalkan ah gak mau pakai geteng gali. Minimal 30 cm. Gali. Dengan sistem yang tadi. Gali. Yang digali. Gali. Yang digali ke tengah. Oh iya. Yang kayak tadi bedengan yang digali. Cuma bedenganya di bawah. Cuma. Cuma nanti kalau digali begitu. Di musim hujan. Harus bikin tarif. Jadi gini. Ini misalkan bedengan nih. Ini digali ke bawah. Di pinggirnya dikasih. Jangan sampai air dari atas. Masuk semua ke sini. Jadi buruk. Nanti dia dikasih aja jalan air. Karena yang di bawah itu lebih tepat di daerah pesisir. Pesisir. Gitu. Tapi bisa juga. Kalau kita gak mau ngemodal genteng. Bisa. Alami begitu. Cuma. Awas hati-hati airnya masuk ke sini terlalu banyak. Nanti banjir. Dan gini. Nah. Biotatana. Itu gak suka juga di tempat yang terlalu basah. Pernah gak ngeliat ketika hujan deras. Cacing keluar dari tanah. Kenapa? Engap. Nah. Jadi kita harus ngerti juga. Mereka tuh sukanya di mana? Mereka tuh sukanya di tanah yang begini. Di kering. Gak suka dia. Mati di tempat kering. Keluar dia. Kalau kering. Gak mau dia. Kalau di tempat yang terlalu basah juga sama. Makanya dia tengah dia. Dia gak mau terlalu basah. Dia gak mau terlalu kering. Makanya kalau hujan nih. Wah cacing barah di dia. Di dalam tanah itu engap. Gitu. Makanya prinsipnya gitu. Kita harus tahu dulu. Bagaimana membuat biotatana betah di bedengan kita. Jangan terlalu becek. Jangan terlalu kering. Makanya kalau tadi bikin bedengan gitu. Terus terisi air setengahnya. Masalah. Ini apa-apa ini? Oh. Di sengaja pak. Yang tadi pak. Yang jarak pak. Ya oke jarak. Oke jarak belum terjawab ya. Sama jenis tanaman. Ini jarak. Kita nyambung sebenarnya gini. Di dalam sistem permakultur. Tanaman itu harus rapat mungkin. Ini kurang rapat. Ini harus semakin rapat. Karena kita bicara-bicara fungsi. Ini harus rapat. Di sini harus ada lagi. 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 Karena kita membangun ekosistem. Semua tanaman saling berkaitan. Mengapa di sini ditanam satu bedengan beragam? Boleh gak nanti ini misalkan marigold. Atau ini tomat aja. Itu kale aja boleh. Karena prinsipnya tetap beragam. Cuman ini ada kelebihannya. Kalau yang di satu bedengan ini. Ada kale. Ada tomat. Ada deal. Ada dan lain sebagainya ya. Ini kelebihannya gini. Ketika nanti tomatnya sudah mati. Masa hidupnya habis. Maka tidak akan kosong bedenganya. Karena si kale masih hidup. Deal masih hidup. Jadi tinggal cabut atau buang pohon kering tomatnya. Tanemin di bekas pohon. Tomat. Jadi kebohon kita gak gundul. Gak jadi kayak nanem pak coy. Kemarin misalnya di SMP1 dipanen. Jadi tidak sekolah hijau lagi. Sekolah coklat. Tapi sekarang hijau lagi. Mau panen lagi. Kan gini ya Pak Rija ya. Kalau dipotong anak-anak. Penelitian anak-anak itu. Biasanya pengaruh. Misalkan jarak antara tanaman. Dipotan. Kembal. Ya. Cabai. Begini ya. Ini ada cabai nih. Ini ada rapat. Ini ada terong. Nah. Di dalam sistem permakultur. Memang harus rapat. Harus rapat. Gini. Kenapa? Kalau kita bicara kebutuhan nutrisi. Jadi ini kebutuhan nutrisi. Saya ngekir. Jadi. Ini adalah dari panahnya dulu Pak. Nutrisi. Jadi sorangan. Kita tadi mengaplikasikan ke sini. Ini makhluk ini. Yang bernama mikroorganisasi. Ini mah kecil. Pohonnya itu. Dan dia gak mati. Justru dia berkembang. Ini orang gini. Jadi gini. Inilah yang disebut. Lahan berkelanjutan. Jadi. Seberapa banyak nutrisi di sini. Tidak terukur. Kecil. Jadi gak. Ini kalau. Ini cuma cukup buat satu pohon. Enggak. Ini tuh buat seribu pohon juga cukup. Karena dia. Semakin hari inilah nutrisi biologis. Bukan. Ini dia berkembang. Iya dia berkembang. Gingseng. Dengan unsur kimia. Gingseng tanggalan. Jadi kalau segitu. Ya takarannya segitu. Dia gak bertambah. Gak berkurang. Tapi kalau unsur-unsur biologis. Dia berkembang. Ya itu bunganya. Enggak dari sini. Unsur-unsurnya bisa berubah. Yang tadinya nitrogen. Dia bisa jadi kalsium. Bisa berubah. Gingseng mau diminum. Makanya. Kenapa kalau diukur kerapatan. Ini kayak gini nih. Ini masih sangat kosong. Gak boleh sebetulnya di parmak. Terus semakin rapat. Iya harus. Nah itu ya. Salah satunya. Dia tidak akan berebut nutrisi. Karena si tanahnya ini. Tanah berkelanjutan. Dia terus. Berkecukupan. Bahkan melimpah gitu dia. Udah mau buat siapapun. Sok mangga. Mau makan di sini. Cenecek si mikrobanatnya. Ini indikatornya Pak. Ini begini. Padahal ini hujan deras. Kalau di tanah di tempat. Ini udah gak bisa. Gini-giniin. Cobian. Sok bisa kola masing-masing. Atau tanah yang ini nih. Yang bawahnya tuh. Ini kita bisa ngambil dari bawah. Nih lihat. Coba bedain. Beda. Meket ini Pak. Meket. Meket. Jadi jelek. Pak Rija. Kalau kita kan guru-guru. Dengan secara fisis. Kalau guru sih walau-walau ya. Kalau siswa kan. Mungkin saja. Maksudnya kalau misalkan. Ada juga guru. Misalkan. Muji. Misalkan. Muji. Muji ini. Maksudnya. Muji. Lati. Maksudnya. Di sekolah itu. Bu ada guru pipa. Di sini adalah. Di sini adalah. Maksudnya. Saya bukan untuk saya. Maksudnya. Halo. Karena kan di sekolah itu. Menurut. Menurut menguatkan hal itu. Betul. Nah makanya. Kenapa tadi ini. Kenapa boleh. Apa. Padahal kan. Kebutuhan sinar cahaya mataharinya. Tidak boleh terganggu. Itu kan. Karena kan. Jelas. Dia butuh proses fotositesi. Nah kita harus bisa menjelaskan itu. Betul. Karena yang dibutuhkan itu. Apakah benar cahayanya. Atau ultravioletnya. Nah itu. Karena sudah dibuktikan juga sekarang. Bahwa menanam tanpa matahari pun bisa. Hanya dengan memberikan sinar ultraviolet. Ada yang disebut grow lamp. Lampu untuk menghidupkan. Dijual di Tokopedia dimana-mana sekarang. Jadi. Grow lamp. Jadi satu lampu itu. Warnanya ada yang ungu. Ada yang hijau. Ada yang kuning. Ngorot gitu dia. Makanya itu ditanam aja sekarang. Tanaman di dalam rumah. Di mall. Di mall. Di mana. Itu pakai lampu itu. Dan hidup. Nah itu juga kan sama sebetulnya. Ketika. Ketika tanaman ini. Bisa hanya ditumbuhkan oleh matahari. Ternyata terbantahkan kan. Tidak juga gitu kan. Berarti kan. Bukan sinar mataharinya. Kan yang dibutuhkan itu kan. Bukan sinar mataharinya. Enak hal lagi-lagi. Memang ini tim teknis. PR-nya banyak banget. Kalau jangan sinar tanamannya. Nah gini ya. Oke gini. Nah ini kan gini. Bapak Ibu kan. Udah ya. Udah kita tadi. Serapatan. Lalu kemudian. Sekarang kita bahas keragaman. Kenapa ini halus beragam? Tadi. Ketika satu usia. Satu tanaman. Usia tanaman. Usia hidupnya berakhir. Maka ini bedanya tidak langsung kosong. Masih ada kehidupan yang lain. Kayak ini. Misalkan. Ini yang. Yang ini usianya pendek nih. Tanaman annual. Kita kasih tanaman yang agak biaya. Ya gitu loh. Jadi dia bisa saling. Saling berterketer. Berketer. Arja. Itu. Itu. Terkaitan antara. Post-comit itu dalam kejahat. Bukan. Bukan. Estetika aja. Kelangsungan kehidupan. Simut Pak. Jadi bukan. Oh enggak boleh ini jelek. Enggak. Kelangsungan kehidupan. Jadi gini. Bayangin ya. Bagi. Bagi alam. Juga enggak bagus. Kalau sekarang. Jadi gini. Kita itu terkesan eksploitatif Pak. Di sekolah. Kalau satu bedengan itu habis gundul semua baru kita tanamin lagi. Kesannya jadi eksploitatif. Kita ngambil semua dari sana. Makanya harus ada keberagaman itu. Jadi kita ngambil ya yang kita butuhkan. Gitu. Makanya itu pasti dilihat nanti. Bisa terlihatkan dalam kita. Kelangsungan kehidupan itu salah satu aspek dari karma kutus. Aspek berkelanjutan. Bedengan kita harus berkelanjutan dulu. Kalau ada kosongnya. Gitu. Kalau ada kosongnya kita kayak eksploitatif banget semua buat kita makan. Padahal enggak begitu juga. Makanya satu bedengan itu bagusnya. Nah ada bunganya juga. Makanya ini ada bunganya nih. Kayak kenikir. Nah itu ada kenikir tuh. Kenapa? Itu kenikir daunnya bisa kita makan. Bunganya juga bisa. Jadi ngadatengin serangga gitu ya. Ngadatengin hewan-hewan lain gitu. Bisa mengundang. Nah lalu kemudian gini Bapak Ibu sekalian nih. Kita lihat ya. Nah ini kelebihatan. Dia ditaruhkan. Kemudian ini mirah-mirah. Ada kayu. Habis. Misalnya bisa dipakai. Buat lagi yang kenang HP jaduhkan. Biasa banget. Biasa banget. Tinggal cabut untuk kegenteng. Biasa Pak. Tapi betul Pak Jun. Yang disain pembelajaran. Disini lah. Jadi kenapa ini? Untuk mengaiti tanggung bedenya. Jadi hama itu. Hama itu dia punya pilihan kesukaan. Jadi kalau ada ciriak makanan. Misalkan kita ya di analisa-analisa. Ada pempe, ada siomai, dan ada baso. Pak Haji Dini penyuka pempe. Jadi kalau ada pempe dia gak makan baso. Dia gak makan somai. Nah tetapi kalau gak ada pempe. Adanya baso atau somai. Dia makan baso. Somai itu nomor tiga. Nah ketika di dalam beden yang kita itu ada beragam. Maka dia akan memilih mana yang paling dia sukai. Dan biasanya sayuran buah, daunnya itu lebih disukai oleh tanaman. Jadi kalau misalkan kita nanam terong disini. Sayuran daun kita disini aman. Karena dia milih makan daun-daun dari sayuran buah. Dan buat kita tidak apa-apa. Dan buat kita buat apa. Karena buat buah kita buahnya. Buahnya. Mau dimakan terong daunnya? Tengguna kan gisinya. Nah lihat disini. Coba saya mau minta bantuan Bapak Ibu nyari hama di daun terong disini. Ini semua habis tuh. Nah lihat tuh. Sebanyak ini. Etek. Ini hama nih. Kalau kita gerakan hama. Tapi kita sebut mahluk Tuhan aja. Ini mahluk Tuhan. Nah saya bukan gak bisa ngebunuh dia. Ini dari kemarin saya ajarin ke Bapak Ibu yang ada disini. Dari beberapa kelas yang ada disini. Saya liatin mereka. Saya selalu cari. Saya bukan gak bisa ngebunuh mereka. Bisa aja sayap. Waktu yang lama. Dia obsepa. Dia lupa atau dia kelebihan. Dia ngarayap, ngarayap. Dia masuk kesini. Ini makan daun kale. Nah ini kalenya udah lama. Ini bolong-bolong begini udah sekitar tiga minggu. Lebih bahkan. Nah dimakan sama dia daun kalenya. Nah dari sini baru saya pindahin. Temenangka dia tuh. Diambilin sama saya satu-satu. Pindahin lagi kesini. Tadah harna no etawai. Atau saya pindahin ke bawah pohon pisang. Ulah no iya ma. Dan betul. Yang mereka makan itu yang bawah aja. Yang baru enggak. Akhirnya apa? Dia balik lagi makan yang itu. Enggak. Buktinya apa? Kalau yang ini gak ada yang dimakan sama sekali. Betul kan? Kalau dia mau jahatin kita. Dia makan aja semuanya. Nah betul kan? Nah ini kan dia tuh. Ini tuh. Ada dibiarin aja. Biarin. Kayak ngalobaan atuh. Nyetunan-nyetun. Itu ngangguin orang mah. Nah di sistem pertanian kompensional. Semua ini dibunuh. Akhirnya apa? Dia disemprot. Misalkan. Ayo hamaan boleh disemprot lah. Jadi kita itu nanti bikin juga pesticida ya. Kita bikin nanti. Tapi pesticida itu opsional. Jangan selalu dipakai. Kalau kita udah diserang. Nggak tahan kita. Udah nggak kebagian. Baru hampurannya. Sudah kategori hampur. Sudah kategori mengganggu tanaman hampur. Baru. Sudah jadi pandemi. Baru. Kalau cuma baru kayak gini. Biarin aja. Saya juga banyak. Tapi nggak saya selalu pakai. Karena biar kita berbagi sama mereka. Panjang. Lalu selanjutnya gini. Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian. Ini resolusinya tinggi. Kita kadang-kadang. Nah ini kan kale nih. Harus pakai plastik aja kalau mau. Kita bisa melihat kan. Bawa kale yang disana nggak terganggu. Sama sekali. Tapi dan kalau ini nggak komplit. Nggak komplit. Sudah lagi dong. Itu maksudnya. Nah makanya udah kasih aja. Jadi dia fokus. Itu loh Pak. Nah ini permakulturan. Jadi akhirnya apa? Nah. Dan gini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus punya penanaman beragam. Ketika dalam satu beden yang diserang hama. Kan yang habis disini. Di beden yang lain masih bagus. Nya bahaya tuh. Di nudidia nudidahar nama. Kayak saya kemarin. Nanam saya tomat. Yang di belakang itu habis. Dimakan sama. Bukan dimakan. Masukin lalat buah. Lalat buah masukin larpa. Saya bilang. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa ya? Tama. Dari harap. Jadi dia tomat. Bener deh. Ya nggak sih makanan nudidia. Nudidupama. Tamerin bagian anak. Karena apa petani tuh stress. Karena selalu memusuhi. Hama. Stress. Hama adalah musuh petani. Tungg-tunggah keperluhnya tuh hama. Hake ke. Karena apa Pak? Karena gitu. Gini. Kita tuh nggak bisa ngusir mereka dari lingkungan hidup kita. Karena mereka bagian daripada. Gitu kan. Mereka bagian dari ekosistem. Sama. Ini kale Lusinanto. Itu kale-kale. Beda. Beda jenis doang. Beda jenis doang. Lebih banyak. Kale. Selangnya sama. Kale. Sayuran. Ini dia. Sayuran. Super. Super. Super food. Jam 12. Oh ya super food ya. Nah. Jadi kita baru sampai jam 12. Baru sampai sini. Belum ke dalam. Belum ke sana. Belum banyak sekali. Sampai asar kita tuh. Pas sampai belakang. Siap. Siap. Ya. Jadi inilah cara kerja permakultur. Jadi kita benar-benar bekerja sama dengan alam. Sebelum saya tutup Bapak Ibu ya. Nah. Ini juga. Ini nanti sebelum saya tutup. Ini fungsi ya. Jadi tanaman kayak gini bukan kebetulan. Ini adalah tanaman pemecah angin. Kiris. Ya gak harus iris. Tanamannya boleh apapun. Tapi di kebun sejuruh Bapak Ibu itu harus ada pohon besar seperti ini. Boleh di sudut mana atau di tengah yang mana boleh. Kersen ya Pak. Asap pun. Mau sahur, mau jeruk, pemecah angin. Jadi ketika ada angin besar, anginnya tuh pecah. Sehingga kena kesayuran kita tuh menjadi energi angin yang lebih rendah. Yang lebih kecil. Kalau ini gak ada pohon kayak gini, ada angin besar atau ada hujan besar. Masuk apapun. Tapi kalau di kebun permakutur harus dilihat fungsinya. Kucuk merah itu hanya keindahan. Kalau bisa gitu kan buah delima. Yang bisa kita jadikan pada hasilnya. Nah lalu kemudian karena ekosistemnya sudah mulai kita bisa mulai lihat. Misalnya ketika di tanaman ini ada kutu putih. Maka sudah pasti predator alaminya sudah mau berkunjung ke sini. Jadi siklus alam tuh begitu. Gak mungkin predator alami datang ke tempat ini. Kalau tidak ada apa? Hama. Tidak ada makanannya. Sementara predator alami itu adalah indikator bahwa lingkungan di sini baik. Mau bagaimana mendatangkan indikator lingkungan ini baik. Kalau gak ada hamanya. Betul gak? Nah maka kutu putih itu bukan hama. Bagi kita si kutu putih itu hama. Bagi si kepik ya predator alami kutu putih itu sumber makanan. Jadi bagi kita hama. Jadi kalau kita ada kutu putih tunggu aja. Mau gak kita sabar? Nah kita tuh gak sabar. Pas ada kutu putih semprot. Akhirnya apa? Si kepiknya mati. Tahu kepik? Coba cari di sini kepik. Sesedanan. Kumbang. Yang totol-totol. Hitam. Merah. Itu ada di sini. Coba. Pasti ada di sini sedanan. Ya sesedanan mencukurangan. Sesedanan ya. Nah. Nah. Ini. Ada kan? Nah. Saya kenapa? Walaupun saya belum nemu. Saya bisa bilang. Di sini pasti ada kepik. Karena saya lihat ada kutu putih. Itu. Makanannya kepik. Jadi buat si kepik. Tanya. Buat si kepik. Kutu putih. Tes rangu. Jika nukukurang dimakan ayona. Dideketan kan kukurang. Bener. Urang ayona rekamana. Rekaditu rek dahar. Bener. Sama si kutu putih. Oke. Ayah di dia. Si kepiknya datang. Wih dahar. Eh. Buat ram. Gitu. Sama. Mereka itu cara kerjanya sama seperti kita. Dan itu semua indikator. Nah. Bapak ibu mungkin ketika di sekolah banyak kupu-kupu. Seneng. Wih. Resep di sekolah. Tes atas program tatanen. Seher kupu-kupu. Tanya. Tahu bahwa kupu-kupu. Teti mana? Tina hilir. Jadi kuduri do. Ayah tangkal. Anu di dahar hilir. Ken. Wksep. Kayaknya bakal jadi kupu-kupu. Gitu. Jadi. Harus tahu kita. Bahwa untuk melihat keindahan. Kita harus melihat keburukan dulu. Kadang-kadang. Ya. Kita kupu-kupu pak. Lerah kan. Berarti di dia. Ayah hilir. Lerah. Gak mungkin ada kupu-kupu. Kalau tidak ada. Ular. Nah nanti kita ke belakang. Di belakang itu ada. Tanaman bunga matahari. Yang dari bawah sampai atas. Ulat semua. Dibiarin gak? Dibiarin gak. Abih mahoyong ningali kupu-kupu. Ah. Abih mahoyong sihir kupu-kupu. Diantep. Dia memakan apa? Daun bunga matahari. Ayah bunga matahari. Ditinggalin. Nah. Kemang. Nanya. Bahaya itu daunnya bolong mah. Mandi orang mah. Wuh. Tak bisa. Kudu indah. Padahal ada hak orang lain. Dan bagi orang lain. Atau bukan orang. Dan bagi makhluk lain. Kebutuhan itu fundamental. Karena menyangkut kehidupan dia. Bener gak? Belangsungan. Iya. Belangsungan. Bagi kita si daun itu cuma dinikmati keindahan doang. Buat si ular. Kalau dia gak makan itu. Dia gak bisa melangsungkan kehidupannya. Jadi kadang-kadang. Di sesuatu yang tidak penting. Yang kita anggap dalam hidup kita gak penting. Ya. Ganti lagi nih. Kadang-kadang. Pada saat kita menjalani kehidupan. Ada satu hal yang kita anggap gak penting. Tapi itu menjadi sumber kehidupan. Dan hal penting bagi hidup orang lain. Makanya gak boleh. Selalu menyepel. Karena apa lah. Piraget daun. Enggak. Buat si hilun. Maetate sumber kehidupan. Itu kelangsungan hidup. Kalau dia gak makan itu. Dia mati. Gak punya keturunan. Makanya berbagilah. Berbagilah pada seluruh unsur alam semesta. Itulah permakultur. Tabuk tangan. Terima kasih. Silahkan. 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 Ini ibu. Ini enggak. Pak gitu. Bukan kayak gitu. Salada pungu. Selada merah. Selada merah. Ini pagoda. Ini pagoda. Ini selada merah. Bapak-bapak sering tergoda. Iya selada merah. Ini pagoda. Selada merah. Kalau pagoda. Pagoda bisa dibikin. Kalau banyak merah. Sejenis sosin. Bapak merah. Karena mas. Pak goda ini. Ada semuanya. Ya Pak. Yang kita pilih. Sejenis sosin. Selamat istirahat. Kita bertemu jam 1 ya. Ini Pak Tua minum virus ya Pak.